Assalamualaikum Wr Wb Saya Benka Ciavani Jangan lupa untuk menonton konten-konten yang ada di LDI TV Jangan lupa di like, di share, di komen Plus pasti dong harus di subscribe LDI TV Jazakumla'um Assalamualaikum Sobat Yami Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Oke, ngomongin kuliner di Indonesia seperti gak ada habisnya Dan masih dalam dunia persotoan Mari kita sedikit kulas tentang asal-muasal soto Penasaran? Check it out Nah, Alhamdulillah Sobat Yami Saya selesai surat juhur di Masjid Baitul An Mansurin Jalan Sideng Barat 3, Gambir, Jakarta Pusat Tapi sebelum kita melangkah Kayaknya kita perlu makan siang dulu ya Di sekitar sini-sini aja Mari kita lihat-lihat dulu nih Oke, di sana kayaknya ada warung makan Kita samperin dulu ya Sobat Yami ya Halo, Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Bisa makan di sini gak Mbak? Bisa Ada apa aja? Ada soto segar, soto lele, kremes, ayam kremes, ayam bakar, lelai bakar Soto segar, lelai kremes, ayam kremes juga ada ya? Ayam kremes, kremes, bakar Kayaknya saya perlu soto segar satu korsi Kemudian ditambah sama ayam paha kremes boleh? Paha kremes Ada kan? Oke Pada sini ya Mbak? Di dalamnya Oh boleh? Oke, selera Menurut para peneliti Ternyata soto berasal dari para imigran Cina Yang datang ke Indonesia sekitar abad ke-18 Di pesisir pantai utara Jawa Yang bernama caudo atau cauto Arti dari nama itu adalah jeruan atau rempah-rempah Kemudian seiring berjalannya waktu Makanan tersebut semakin terkenal dan melekat dengan masyarakat Indonesia Dan terjadi asiminasi budaya Hingga kini terkenal dengan nama soto Dari berbagai varian soto Yang populer salah satunya adalah soto khas Boyolali Jawa Tengah Yang terkenal seger dan sedap Makanya biasa disebut dengan soto seger Nah, karena siang-siang dan terik-terik ini Sekalian makan siang soto seger khas Boyolali bisa jadi pihan tepat nih Dan di Jalan Sideng Barat Dalam nomor 4 Sideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Saya menjumpai warung makan Barokah 354 Yang menyajikan soto seger khas Boyolali Wah, kebetulan nih Lihat deh Suiran ayam dalam semangkok soto khas Boyolali ini Buanyak banget Karena saya pesan dua menu Yaitu karena tergoda juga dengan si ayam kremes Jadi nasinya saya minta dibisahkan dari soto Tapi yang penting Biar bisa menikmati santapan di meja saya Warung makan Barokah ini Selain menyajikan soto seger khas Boyolali Ada menu lainnya Yaitu ayam kremes Ayam bakar Paket lele kremes Tahu dan tempe goreng Dan menu lainnya Nah, oke sobat nyami Pesanan sudah di meja saya Siap saya santap Seperti apa rasanya Mari kita coba Nah, ini soto seger Boyolali Suiran ayamnya banyak Saya coba dulu ya Nah, keundingan dari soto seger Boyolali ini Sebenarnya gak jauh beda dengan soto khas Solo Mereka 11-12 Dengan ciri khas Kuahnya bening Kemudian juga Meluang bening Rempahnya tetap berasa Dan disini Di warung makan Barokah Warung makan Barokah ini Bisa ditambah dengan Kondimen lainnya Siang-siang gini Terik-terik ini memang pas banget Makan siangnya dengan soto khas Boyolali Jadi dia Sotanya benar-benar segar Kuahnya juga Kuahnya benar-benar berasa Rempah-rempahnya Seperti jai Semuas Kemudian Rempah-rempahnya Ditambah dengan Suiran daging ayam yang Banyak Ini guys Nah, warung makan Barokah ini Selain menyediakan soto seger Khas Boyolali Ada juga Menulainya yaitu Ayam kremes Nah, ini ayam kremesnya Lihat nih Dia gede banget Kemudian juga kremesnya Banyak bertaburan Kita coba dulu ya kremesnya Bismillah Lihat nih Porsi ayam kremesnya Gede banget Kemudian Kremes dari si ayam ini Juga crunchy dan gurih Pas banget Dicocol dengan satapnya Ah, mantap Jadi ngiler kan Tapi tenang sobatnya Mie Kalau sibuk atau mager Kamu bisa pesan makanan di warung Barokah ini Melalui GoFood atau GrabFood Tinggal buka aplikasi Gojek atau Grab kamu Cari warung makan Barokah 354 Pesendah Jangan lewatin diskon promonya juga ya Barokah gak tuh Selain bisa melakukan pembangsaan secara online Pembayarannya juga bisa cashless melalui OVO dan Gopay Jadi gak perlu khawatir nih Dompet Ketinggalan Zaman era digital Insya Allah semua serba mudah Warung makan Barokah milik Mas Halim ini Terletak di jalan Cideng Barat Dalam nomor 4 Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Lebih tepatnya Dekat dengan stasiun dan pasar Tanah Abang Buka setiap hari Mulai pukul 9 pagi sampai 4 sore Kalau sedang mampir sholat kesini Jangan lupa cobain soto boyolali Dan ayam kremes di warung makan Barokah Selamat mencoba Nah kemudian buat teman-teman yang usaha kulitnya yang ingin kami liput Bisa mengirimkan email ke alamat redaksi kami di bawah ini Terus dukung dan support channel LBTV dengan cara like, share, dan subscribe Semoga Allah pari manfaat dan Barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumallahu khairah telah menonton Bye 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 Terima kasih.